Halo guys, pada video kali ini kita akan bahas sebuah aplikasi VPN gratis yang cukup recommended. Dan mungkin bagi teman-teman yang lagi cari aplikasi VPN, mungkin ini bisa menjadi salah satu yang bisa dicoba. Mengingat aplikasi VPN ini sendiri memang sering menjadi solusi bagi kalian yang terkadang lagi cari-cari informasi atau tutorial di internet, dan kebetulan informasi yang kita cari ternyata berada di website yang diblokir atau tidak bisa diakses di koneksi server Indonesia. Contohnya saja salah satu forum diskusi yang cukup besar yaitu Reddit. Nah, dengan bantuan VPN ini kita akan bisa mengaksesnya. Mengingat di beberapa waktu yang lalu, aplikasi VPN sendiri memang sungguh booming, yaitu ketika dulu itu waktu ada pemblokiran atau pembatasan akses beberapa sosial media oleh pemerintah Indonesia. Dimana kita tahu aplikasi VPN sendiri memang sangat banyak sekali kalau kita search di Google Play Store. Dan salah satu aplikasi VPN yang kita rekomen adalah XVPN. Nah, tapi sebelum kita ke aplikasinya, kita akan sedikit jelasin dulu ya beberapa kegunaan dari VPN itu sendiri. Nah, kegunaannya diantaranya yaitu membuka akses website yang diblokir, private browsing, membuka batasan region, dan menghindari tracking. Ya, kemarin kita nemuin aplikasi VPN yang cukup oke dan layak dicoba. Yaitu nama aplikasinya adalah XVPN yang itu tadi ya. Dimana setelah mencoba, kita menemukan beberapa benefit dari aplikasi atau layanan dari XVPN ini. Yaitu yang pertama adalah XVPN ini menyediakan layanan yang gratis dan tersedia atau dapat dipakai di berbagai platform. Mulai dari Windows, Mac OS, iOS, Android, Linux, dan Chrome. Yang kedua yaitu tampilan aplikasinya cukup simpel dan memudahkan, serta tidak banyak iklan yang berseliwaran. Kemudian yang ketiga adalah, tentu saja XVPN di smartphone ini gratis, alias kita bisa pakai unlimited sepuasnya tanpa batasan kuota. Kemudian yang keempat yaitu server gratis yang disediakan mempunyai speed internet yang kencang. Dan bisa dilihat sendiri ya di speed test yang telah kita lakukan ini. Ya memang tetap lebih kencang kalau tanpa VPN, tapi kalau dilihat kecepatannya saat pakai XVPN ini, ternyata tidak terlalu jauh ya. Bahkan segini tergolong cepat untuk kelas VPN gratisan. Mengingat kita pernah coba beberapa VPN gratisan lain, itu terkadang kecepatannya terlalu jauh pelang ya dibanding dengan pilihan tanpa pakai VPN. Dan perlu diingat juga untuk yang versi gratis ini, kita tidak bisa memilih server sendiri alias, cuma disediakan pilihan free server ini saja. Tapi kalau dilihat tadi, memang free servernya sendiri saja, kecepatannya sudah cukup kencang. Kemudian fitur selanjutnya yaitu kita disediakan beberapa protokol yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jadi di setiap protokolnya ini punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Contohnya di protokol A, dia punya speed to connect dan speed after connected yang bagus, tapi di sisi lain untuk security dan aksesnya tidak terlalu diprioritaskan. Dan di protokol yang lain, semisal di protokol C, dia punya security yang levelnya paling tinggi, tapi di sisi lain juga speed atau kecepatan connectnya tidak terlalu tinggi. Dan masih ada protokol-protokol lain yang punya keunggulan masing-masing. Dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita, atau juga bisa kita coba-coba satu persatu sampai menemukan yang pas dan cocok. Dan itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada versi gratisnya. Sedangkan untuk yang versi premium, kita akan dapat banyak keuntungan tambahan. Semisal kita bisa pilih server sendiri yang pilihannya sangat banyak sekali, dan bebas kita bisa pilih server di negara yang mana. Kemudian ada lagi fitur yang dinamakan kill switch, di mana fitur ini akan mematikan koneksi internet kita jika koneksi ke VPNnya terputus. Dan ini sangat berguna bagi kalian yang tidak mau detail koneksi asli kalian terungkap atau tertracking. Ya gunanya sih cuma untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan saja. Kemudian masih banyak lagi fitur-fitur lainnya, semisal koneksi atau speed, VPNnya juga bisa lebih cepat. Kemudian ada lebih dari 8000 server yang bebas kita pilih. Adanya fitur IP checker dan DNS selik tes. Kemudian bebas iklan dan layanannya ini bisa dipakai di maksimal 5 device yang berbeda. Oke itu tadi sedikit ulasan mengenai XVPN, semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang cari aplikasi VPN untuk berbagai keperluan. Dan kalian bisa download aplikasi XVPN ini secara gratis melalui link pada deskripsi di bawah. Oke sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!